Pertarungan pemilihan Gubernur Jawa Timur saat ini mulai terlihat. Pasangan petahana Gubernur dan Wakil Gubernur Kofifah Indar Parawansa Emil Dardak masih dominan atas dua pasangan lainnya, Tri Risma Harini, Zahrur Azhar, dan Luluk Nur Hamidah, Lukmanul Hakim. Survei indikator politik Indonesia pada 9 hingga 14 September lalu memberi gambaran modal awal bagi kandidat pemilihan Gubernur Jawa Timur. Kofifah, Risma, dan Luluk Hamidah adalah tiga serikandi yang bertarung memenangkan kursi orang nomor satu di Jawa Timur. Tapi, sementara ini, elektabilitas yang unggul masih sang petahana Kofifah Indar Parawansa dan pasangannya Emil Dardak. Kandidat dari Koalisi Indonesia Maju ini unggul dari dua lawannya dengan 61,2 persen. Risma Zahrur Azhar alias Gus Hans mengejar dengan 26 persen. Dan Luluk, Lukmanul Hakim dengan 2,2 persen. Keuntungan sebagai petahana dan disukai selama lima tahun masa kepemimpinan di Jawa Timur membuat masyarakat untuk sementara tetap memilih Kofifah dan Emil. Tetapi, Risma dan Gus Hans yang didukung pedi perjuangan tetap punya kans menyusul Kofifah Emil. Nah, untuk Mbak Risma, meskipun relatif belakangan muncul dalam pertarungan, tetapi investasi sosial dan elektron Mbak Risma sudah lama. Sebagai wali kota Surabaya, dua periode kalau tidak salah. Kemudian sebagai menteri sosial, meskipun relatif terlambat, masuk dalam gelanggang dibanding Kofifah yang sudah lima tahun bahkan sebelumnya. Jangan lupa loh, Mbak Risma ini sudah berkali-kali maju, namanya petarung ya, kalah berkali-kali di Jawa Timur, tidak menghilangkan semangat Mbak Risma untuk bertarung. Dan akhirnya tiba juga beruntungannya ya, lima tahun lalu di Jawa Timur menang. Di Jawa Timur saya kira akan klimat sini ya, secara elektoral ya. Karena lawan Mbak Ahuifah bukan main-main ya. Dan tetapi lagi-lagi per awal atau pertengahan September masih belum terlihat. Tetapi dengan modal 26% buat Mbak Risma dan Gus Hans, padahal beliau baru beberapa hari sebelumnya ditapkan sebagai calon penuh oleh BD Perjuangan, itu bukan modal yang kecil ya. Jadi masih ada kesempatan, terutama buat Mbak Risma, kalau melihat angka ini saya sih juga punya ekspektasi, Mbak Lulu juga punya ya kesempatan untuk mengejar, tetapi secara elektoral memang Mbak Risma lebih memungkinkan untuk men-challenge dominasi Ova Viva. Di Tulung Agung, minggu kemarin Risma memberikan arahan bagi kader BD Perjuangan yang menjadi juru kampanye. Risma meminta soal pendidikan jadi fokus untuk menjelaskan kepada masyarakat, khususnya kesejahteraan guru, dan juga menghilangkan biaya tambahan yang diminta pihak sekolah. Makanya dulu saat saya jadi wali kota Surabaya, itu saya hitung. Jadi kebutuhan itu bukan hanya untuk operasional sekolah, nggak cukup mas, karena harus ngaji guru, guru honorer yang bukan PNS dia, karena masih kurang jumlahnya guru. Jadi dia ada guru honorer, negeri, swasta, even madrasa, even pondok pesantren, dia banyak ngambil. Jadi karena itu dulu saya tak hitung itu. Itu yang kita bayar dibayar oleh pemerintah kota saat itu. Nah ini nanti juga begitu, guru-guru honorer itu juga dibayar, sehingga Bos sama Bebda itu hanya untuk operasional sekolah. Jadi tunjangan guru-guru itu bisa dibayar dari pemerintah, gitu. Sehingga nggak perlu ada tarikan lagi kepada anak-anak. Risma juga di akhir pekan kemarin mengunjungi pondok pesantren Mbak Ulhika Mantenan di Blitar. Risma berjanji, lebih memperhatikan kepada pondok pesantren Salaf, salah satunya yaitu memberikan gaji kepada guru dinia dan menggratiskan biaya operasional pesantren. Setelah ke pesantren, Risma mengikuti kegiatan pengajian Torikoh Anak Sabandiah. Luluk Nurhamida, calon gubernur yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, menanggapi santai. Hasil survei yang menempatkan dirinya di nomor akhir. Bersama partai pengusung, Luluk yakin bisa bersaing di pemilihan gubernur Jawa Timur. Minggu kemarin, Luluk menyampaikan hal tersebut usai hadir dalam dialog kebangsaan dan konsolidasi pemenangan di Kabupaten Sidoarjo. Penuh dan kita punya basis struktur yang sangat kuat di seluruh Jawa Timur. Jangan lupa bahwa PKB itu pemenang, Pilek, dan kita juga punya kekuatan 388 anggota traksi di semua kabupaten, kota ya. Hal biasa kalau PKB itu selalu dianggap underdog dari dulu. Dari berbagai survei, itu selalu modusnya seperti itu. Tetapi, kita terus melakukan sapahan ke bawah, kekuatan struktur, dan bahkan kekuatan kultural Najatul Ulama juga bisa dikonsolidasi. Sementara Kofifa Inder Parawansa, petahana yang diusung Koalisi Indonesia Maju, pemenang Pilpres, minggu sore kemarin ikut panen bunga sedap malam bersama masyarakat di Pasuruan. Soal keunggulan di survei, Kofifa yakin kerja keras, relawan dan partai membuatnya bisa unggul dari dua pasang lawannya di Pilgub, Jawa Timur. Anda melihat kami ini kerja keras. Saya sering kali berangkat tengah malam, bahkan dini hari. Kemarin kita jam 1 lebih dini hari, kita berangkat ke Tuban sampai Tuban setengah 4. Tadi malam kita pertemuan sampai setengah 2. Setengah 2 dini hari. Jadi artinya kerja kami itu kerja maksimal dan kita ingin membangun di jaring seluas mungkin, menyapa masyarakat sebanyak mungkin. Saya selalu menyampaikan kepada seluruh tim pemenangan waspada kerja keras lahir batin. Ketiga serikandi calon gubernur Jawa Timur masih melanjutkan kampanyenya sampai 2 hari menjelang pencoblosan pada 27 November 2024. Kofifa dan Risma diprediksi lembaga survei berindikator politik bakal bersaing ketat. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana pertarungan di Jawa Timur untuk perebutan kursi gubernur dan wakil gubernur sudah ada rekan kami via Irmar di Surabaya, Jawa Timur. Via, sudah ada hasil survei September awal tentang ketiga pasangan kandidat Pilgub Jawa Timur. Kofifa masih unggul atas Risma dan Lulu. Bagaimana kedua kandidat saat ini berupaya untuk memperkecil jarak dengan Kofifa? Selamat siang, Bella dan juga saudara. Apa yang dilakukan oleh dua paslon, yaitu Luluk Nur Hamidan dan juga Luman Nur Hakim serta paslon Trirismari dan juga Gus Hans untuk bisa paling tidak mendekati elektabilitasnya dengan Kofifan Darparawansa dan juga Emil Elistianto Dardak. Tentu saja kalau kita lihat beberapa hari terakhir para Canggup dan juga Canggup ini mulai terjun ke masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat, belanja permasalahan langsung dari masyarakat. Kita ke paslon nomor urut satu, terlebih dahulu ada Luluk Nur Hamidan dan juga Lumanul Hakim. Kita melihat bahwa dua hari yang lalu, pada hari Sabtu, Luluk dan juga Lumanul ini pergi ke daerah Matraman, lebih tepatnya ke daerah Bojonegoro dan juga Ngawi, mereka bertemu secara langsung ke masyarakat, kemudian juga belusukan ke pasar tradisional. Tentu saja kunjungan paslon nomor urut satu ke daerah Matraman, terutama di daerah Bojonegoro dan juga Ngawi, yaitu untuk meraup dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat yang tinggal di daerah Matraman. Karena kalau kita ketahui bahwa sejauh ini mayoritas dukungan masyarakat di daerah Matraman ini mengarah ke pasangan Kofa Indar Parawansa dan juga Emil Alistianto Dardak, serta mengarah ke pasangan Triris Mahari dan juga Gushan. Karena memang basis masa PDIP sendiri juga begitu banyak di daerah Matraman, mulai dari Bojonegoro, Ngawi, Madiun, Ponorogo, hingga Matraman bagian selatan, yaitu Tulungagung, Terenggalek, Pacitan, dan sedikit ke tengah, yaitu ada di daerah Ngajuk dan juga Kediri. Kemudian tidak hanya berusaha untuk meraih dukungan yang banyak di daerah Matraman, di hari Minggunya Luluh juga bertemu dengan masyarakat Madura, lebih tepatnya ke daerah Pamekasan. Kegiatannya juga sama, yaitu belusukan ke masyarakat bertemu dengan petani garam, serta juga belusukan ke pasar tradisional, bahkan juga menjanjikan agar memperkenalkan produk unggulan atau produk-produk lokal unggulan yang dimiliki oleh masyarakat Madura. Tujuannya juga sama sebenarnya, yaitu untuk meraih dukungan yang banyak dari masyarakat Madura. Karena kalau kita lihat pada pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 yang lalu, ini pasangan Kofi Finder Parawansar dan juga Emir Ali Stianto Dardak ini memiliki atau mendapatkan suara terbanyak di Madura. Jadi mayoritas masyarakat Madura mulai dari Bangkalan hingga Semenap ini mengarahkan dukungannya kepada paslon nomor urut dua. Nah dengan kehadiran Luluh dan juga Luluh Madul ini diharapkan bisa mendapatkan dukungan yang sama, karena kalau kita berbicara tentang wilayah Madura sendiri cukup menarik ada dua masa yang ada di dalam wilayah Madura yaitu basis masa pendukung Partai Kebangkitan Bangsa dan juga basis masa dari Nadlatul Ulama. Sehingga diharapkan dengan adanya Luluh dan juga Luluh Madul ini bisa menarik dukungan khususnya dari basis masa pendukung dari PKB. Karena kalau kita melihat dari rilis yang dikeluarkan oleh indikator politik Indonesia kemarin, untuk masa pendukung PKB yang mendukung ke pasangan Luluh dan juga Luluh Madul ini masih berada di angka 2,9 persen. Sedangkan 73,5 persen diantaranya justru mengarah ke pasangan Kofi Fah dan juga Emil. Kondisi semacam ini juga sebenarnya terjadi di internal PDIP sendiri. Karena kalau kita melihat data yang dirilis kemarin, 51,9 persen masa pendukung PDIP ini justru mengarahkan dukungannya ke pasangan Kofi Fah dan juga Emil. Sedangkan dukungan terhadap Risma dan juga Gus Hans ini masih di angka 38,1 persen. Hal ini disebabkan karena kurang maksimalnya komunikasi vertikal yang dilakukan dari petinggi partai ke kader-kader partai yang ada di bawah. Sehingga diharapkan dengan mereka terjun langsung ke masyarakat ini bisa meraup suara, meraup dukungan yang banyak dari kader-kader yang berada di elemen bawah. Termasuk juga Triris Marini dan juga Gus Hans. Sebenarnya yang paling dinanti-nanti adalah blusukan yang dilakukan oleh Triris Marini dan juga Gus Hans, khususnya ke pasar-pasar tradisional. Karena selama ini belum ada blusukan yang dilakukan oleh Paslon, baru bertemu dengan kader lingkungan, kemudian juga konsolidasi di dalam internal. Kita tunggu bersama-sama seperti apa kampanye, kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Tiga, Cagup dan juga Cawagup Jawa Timur 2024. Dela. Baik, terima kasih Via Irmar langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Kita akan nantikan bersama. Seperti apa update informasi terkait dengan kampanye ketiga Paslon dari Jawa Timur? Selamat bertegas kembali.